Diduga akibat kebocoran tabung gas, sebuah minimarket dan empat warung di kota Padang, Sumatera Barat, Ludes terbakar. Sementara di Jumber, Jawa Timur, seorang kakek yang sedang sakit ditemukan tewas terjubah kebakaran di dalam kamarnya. Saat kejadian, korban ditinggal keluarganya menonton karnaval hut kemerdekaan RI. Kebocoran api dengan cepat melalap sebuah minimarket dan empat warung di kawasan Pasar Tabing, kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada minggu sore. Diduga kebakaran dipicu kebocoran tabung gas di salah satu warung, hingga kemudian api dengan cepat merembet kebangunan lainnya. Akibat kebakaran, seorang pemilik warung menderita luka bakar dan terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Saat kejadian, korban diketahui tengah beristirahat di dalam warungnya. Jadi di sana ada empat kios, jadi satu bangunan ruko di lokasi. Kamarnya ada yang luka bakar, Pak? Ya, memang ada luka bakar, dia keterang warga, masyarakat itu ada. Dia sedang tidur di lapak dia, di jualan. Jadi dia itu dilarikan ke rumah sakit, jadi dalam keadaan lari itu dia masih sadar. Sementara itu, seorang kakek ditemukan tewas setelah terjebak kebakaran di dalam rumahnya, di desa Semborolor, kecamatan Semboroka, Bupaten Jember. Jasad korban yang berusia 70 tahun ditemukan di dalam kamar, usai api berhasil dipadamkan. Korban yang dalam kondisi sakit diketahui sendirian di dalam rumah, karena keluarganya tengah menonton karnaval budaya, dalam rangka memperingati hut kemerdekaan Republik Indonesia. Petugas yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi kejadian. Namun sesampainya di lokasi, jenazah korban telah dibawa ke rumah salah satu kerabatnya untuk dimakamkan. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Ulfah Musriadi dan Tommy Iskandar melaporkan dari Padang, Sumatera Barat dan Jember, Jawa Timur.